Kembali lagi memang yang diharapkan memang bicara masalah kepastian ya. Kalau kita lihat di 2019 tekanannya cukup besar terhadap saham-saham DMTN Batubara bicara masalah izin. Ini kan bicara masalah izin ya. Jadi hal yang cukup prinsip apalagi tadi bicara masalah wacana peralihan dari BPK 2B itu ke IUP itu relatif cukup memberatkan. Nah ketika muncul sentimen, sorry, wacana untuk tadi Omnibus Law apalagi tadi ada beberapa perbedaan antara perubahan, adanya rencana perubahan dari IUP ke BBPK, ada secercah yang memang memberikan semacam sentimen cukup bagus bagi DMTN Batubara. Yang kita lihat refleksi kepasannya juga kemarin cukup baik ya, walaupun di awal tahun ini harga Batubara itu juga cukup baik. Tapi overall kalau kita lihat yang disoroti adalah lebih kepada kepastian ya, artinya ini mau kemana arah perizinannya dan kemana setelah itu nanti pasar akan bisa menentukan mengenai masalah bagaimana konsep tadi tambang batubara kita ke depan. Jadi overall kalau kita lihat dengan adanya Omnibus Law ini khusus tadi beberapa pasal yang terkait dan mengatur nanti untuk emiten-emiten batubara, sejauh ini memang dari pemberitaan yang masuk ke pasar positif sekali dan kalau memang ini bisa terrealisasi tentu ini menjadi katalis yang sangat kuat sekali bagi emiten-emiten batubara. Ya kalau kita lihat juga terhadap soal bagaimana pergerakan emiten-emiten batubara ketika misalnya Omnibus Law ini menyinggung juga masalah batubara untuk kepastian perizinan batubara dan juga soal lahan yang bisa dikelola oleh para emiten-emiten batubara ini. Secara fundamental juga emiten berbasis batubara seperti apa sebenarnya kondisinya saat ini? Ya kalau kita lihat kondisinya overall memang tadi dalam periode 2017-2018 kita melihat bagaimana tekanan karena faktor tadi harga ya dan kita lihat juga beberapa emiten batubara besar kita ketika harga batubara sedang kondisi tidak bersahabat atau rendah tapi mereka mampu melakukan efisiensi yang cukup baik. Dan ketika dalam 1-2 tahun terakhir ini ketika harga batubara juga sudah mulai cukup baik kita melihat sudah mulai banyak inline atau mulai banyak menghasilkan dengan level margin yang cukup baik juga. Artinya apa? Bahwa sebenarnya dari sisi fundamental relatif cukup baik dan cukup stabil maka malah tadi dalam 5 tahun terakhir ini terlihat ada improve margin yang bisa dihasilkan dari masing-masing emiten batubara besar. Jadi secara fundamental oke. Secara valuasi juga kita lihat emiten batubara saat ini perdagangan pada PI kurang lebih 6-7 kali. Kita lihat PI market kita 19 kali. Relatif cukup murah sekali. Sementara kalau kita lihat bahwa emiten batubara ini selain bicara masalah fundamental tadi ini memang punya karakter membagikan dividennya cukup besar. Jadi artinya apa? Kalau kita lihat ukuran PI 6-7 kali relatif adalah PI yang masih sangat murah untuk level emiten batubara kita yang tadi. Yang punya kinerja cukup bagus, fundamental cukup bagus, bahkan tadi punya kebijakan dividen PO3 yang bisa dikatakan sangat tinggi sekali. Jadi secara fundamental oke, valuasi juga cukup murah. Tinggal memang permasalahan bahwa yang kita lihat bahwa kenapa valuasi ini bisa murah faktornya tadi. Mungkin karena faktor izin yang belum clear ya. Karena ini cukup signifikan sekali. Karena case di non-batubara yang masih logam seperti Freeport relatif polemiknya cukup besar sekali. Dan endingnya pasar bisa melihat arahnya bagaimana. Dan ini yang sedang ditunggu oleh pasar. Artinya apa? Bahwa kita juga melihat dalam year to date ini asing juga relatif banyak net sale ya di emiten batubara besar kita. Dan ini juga menjadi perhatian juga seharusnya bagi pemerintah bahwa bagaimana ini bisa diselesaikan dengan tuntas.